Curse Tafin's, their children too. And their children forever true. Bloodborne DLC, The Old Hunters. Buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, saya ingatkan video ini berisi full spoiler. Seperti yang kita ketahui, dahulu kala, para cendekiawan Bergenward yang dipimpin oleh Master Willem, berhasil menemukan reruntuhan labirin bangsa Tomeru di bawah kota Yarnam. Di sana mereka juga menemukan keberadaan bangsa Great One beserta darah ajaibnya yang disebut Old Blood. Darah tersebut diketahui dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Penemuan besar tersebut membuat para cendekiawan Bergenward semakin terobsesi dengan bangsa Great One. Selain keistimewaan darah Old Blood, bangsa Great One juga telah berhasil menembus batasan-batasan fisik dalam menggunakan kekuatannya. Tentunya hal ini sejalan dengan visi Master Willem yang ingin membawa umat manusia berevolusi menjadi makhluk yang lebih hebat. Akan tetapi pada waktu itu, para cendekiawan Bergenward belum bisa berkomunikasi dengan bangsa Great One. Runesmith Carroll belum berhasil menciptakan temuan terbesarnya. Impian dan obsesi para cendekiawan Bergenward akan evolusi seakan menemui jalan terjal. Satu-satunya informasi berharga yang bisa mereka dapatkan adalah bahwa penggunaan Old Blood yang berlebihan dapat membawa wabah makhluk buas. Master Willem selalu menekankan pada murid-muridnya untuk menjauhi Old Blood serta mencari metode lain untuk berevolusi. Kemudian Bergenward mendengar kabar bahwa para penduduk di sebuah desa yang bernama Fisting Hamlet berubah bentuk melalui kekuatan Great One. Melihat kesempatan itu, Master Willem mengutus murid-muridnya pergi ke desa para nelayan tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, penduduk desa Fisting Hamlet bertemu dengan salah satu Great One yang bernama Kos. Great One Kos tinggal di seberang laut desa Fisting Hamlet. Penduduk di sana memuja Kos layaknya dewa. Sebagai ungkapan terima kasih karena telah memujanya, terkadang Kos mengirim banyak ikan serta parasit ke pinggir pantai untuk para nelayan di sana. Ikan dan parasit kiriman Kos terpengaruh oleh kekuatan Great One, penduduk desa Fisting Hamlet yang memakannya mulai berubah menyerupai ikan. Namun mereka semua menerima perubahan bentuk itu dengan senang hati. Karena bagi penduduk di sana, perubahan tersebut membuat mereka merasa semakin dekat dengan sang dewa. Kemudian para cendekiaan Bergenward tiba di desa Fisting Hamlet. Di antara mereka ada nama-nama terkenal yaitu Laurence, German, Lady Maria, dan Ludwig. Para cendekiaan tersebut merasa takjub dengan perubahan bentuk para nelayan. Menurut mereka, perubahan wujud itu selangkah lebih dekat dengan impian evolusi yang diajarkan di Bergenward. Selanjutnya, para cendekiaan Bergenward mulai mencari tahu keberadaan Great One Kos dengan menanyakannya pada para nelayan. Tetapi para nelayan tidak mempercayai para cendekiaan. Mereka pun sama sekali tidak mau buka mulut demi melindungi keberadaan Kos. Lalu dimulailah sebuah tindakan yang suatu saat nanti akan dikenal sebagai dosa lama Bergenward. Para cendekiaan Bergenward membantai para nelayan desa Fisting Hamlet untuk menyelidiki sendiri penyebab perubahan bentuk. Para cendekiaan secara brutal membelah tongkorak para nelayan untuk mengambil parasit yang ada di dalamnya. Bahkan meminum darahnya. Tindakan keji dan tidak manusiawi tersebut kemudian membuat Lady Maria muntah dan terguncang moralnya. Lady Maria mulai menyesali pembantaian tersebut. Sampai ia pun membuang senjatanya jauh ke dalam sumur. Namun penyesalannya tak dapat mengubah yang sudah terjadi. Para penduduk desa Fisting Hamlet menjadi korban kebiadaban Bergenward dengan mengatasnamakan evolusi umat manusia. Para cendekiaan Bergenward itu telah melakukan sebuah dosa besar yang nantinya akan mereka sesali seumur hidup. Mereka kembali ke Bergenward dengan membawa sejumlah sampel untuk penelitian. Akan tetapi untuk waktu yang lama para cendekiaan tidak dapat menemukan cara untuk berevolusi. Sampai akhirnya seseorang yang bernama Rom mampu melakukan ritual untuk berevolusi. Rom memanfaatkan sampel-sampel yang terpengaruh kekuatan Great One Cos. Ia pun berubah menjadi seperti laba-laba raksasa. Meskipun dipandang lebih hebat daripada umat manusia pada umumnya, perubahan Rom belumlah sehebat bangsa Great One. Ia belum mampu melebihi batasan-batasan fisik layaknya Great One. Orang-orang yang melakukan ritual perubahan bentuk seperti Rom nantinya akan dikenal sebagai bangsa Kin. Dengan kenyataan tersebut, semua tindakan keji para cendekiaan Bergenward di desa Fishing Hamlet hanya merupakan sebuah kejahatan yang sia-sia. Waktu terus berlalu. Sekarang para cendekiaan sudah bisa berkomunikasi dengan bangsa Great One menggunakan carry rune. Kemudian Bergenward terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah kubu Master Willem yang meyakini bahwa untuk berevolusi diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam atau dalam game ini disebut Insight. Kubu Master Willem menentang penggunaan Outblood karena efek sampingnya di tengah ray dapat memusnahkan sebuah peradaban. Yang kedua adalah kubu Lawrence dan rekan-rekannya. Mereka bersikeras bahwa penggunaan Outblood akan memberikan mereka kekuatan dan kekuasaan. Akhirnya Lawrence dan rekan-rekannya termasuk German, Lady Maria, dan Ludwig memutuskan untuk meninggalkan Bergenward. Mereka pergi ke kota Yarnam untuk mendirikan Healing Church. Lawrence menjadi salah satu pemimpin Healing Church. German menjadi hunter pertama dari hunter workshop ditemani oleh Lady Maria. Ludwig nantinya menjadi Healing Church hunter yang ditakuti setelah hunter workshop dibubarkan. Sementara itu di Bergenward, Master Willem terus mencari Insight tanpa henti. Di sisi lainnya, Great One Coast terdampar di pantai desa Fishing Hamlet. Entah apa penyebabnya, Coast sedang sekarat. Selama ini, para penduduk desa yang selamat dari pembantaian oleh Bergenward terus berdoa kepada Coast. Mereka berkeluh kesah di hadapan sang dewa. Melihat penderitaan yang dialami hamba-hambanya, Great One Coast pun murka. Coast mengeluarkan sebuah kutukan untuk para cendekiawan Bergenward yang terlibat dalam pembantaian di desa Fishing Hamlet. Tak hanya itu, Coast juga mengutuk keluarga bahkan rekan-rekan para cendekiawan Bergenward hingga keturunan-keturunannya yang tak bersalah sekalipun. Kutukan tersebut membawa mereka semua ke alam nightmare buatan Great One Coast. Alam tersebut bernama Hunter's Nightmare. Sebagian besar orang-orang yang terlibat pembantaian Fishing Hamlet kini hidup sebagai hunter. Maka dari itu, kutukan Great One Coast seolah begitu cocok dengan mereka. Para hunter dipaksa untuk berburu makhluk buas di alam Hunter's Nightmare untuk selamanya. Mereka kekal di dalamnya. Hanya ada dua orang yang tidak ikut terhisap ke Hunter's Nightmare. Mereka adalah German dan Master Willem. German sudah menjadi budak dari salah satu Great One terkuat, yaitu Moon Presence. Sedangkan Master Willem telah memperoleh banyak insight sehingga jiwa dan pikirannya telah berpindah ke alam yang lebih tinggi. Sama seperti German di Hunter's Dream dan Mikolas di Nightmare of Menses, Lady Maria dijadikan host dari Hunter's Nightmare. Landscape dari alam buatan kos tersebut dibuat berdasarkan ingatan Lady Maria. Namun karena jiwa Lady Maria masih terpukul akibat pembantaian yang dilakukannya, kota Yarnam yang ada di Hunter's Nightmare mengalami beberapa distorsi. Semua pelaku pembantaian Fishing Hamlet tak bisa keluar dari alam Hunter's Nightmare selama Great One Kos masih hidup. Namun para hunter itu juga tidak ingin dosa lama mereka diketahui oleh siapapun. Mereka lebih senang menyimpannya secara rahasia. Dan para hunter juga akan menyerang siapapun yang datang ke Hunter's Nightmare guna tetap menjaga dosa lama sebagai sebuah rahasia. Sebelum melanjutkan ceritanya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1-R1 Gaming. Oke mari kita lanjut lagi ceritanya. Sampailah kita di waktu di mana karakter yang kita mainkan yang bernama The Hunter datang ke kota Yarnam untuk mencari Pale Blood. Ia datang ke Yarnam dengan banyak insight dan pengetahuan mendalam tentang bangsa Great One. Dalam video ini, saya akan menyebut nama The Hunter dengan player untuk memudahkan pemahaman cerita. Setelah menelusuri jalanan kota Yarnam yang kejam, player tiba di Cathedral World. Di sana ia melihat Great One rendahan, yaitu Amigdala bergelantungan di luar gedung. Amigdala tidak seperti Great One lainnya. Ia tidak mampu menciptakan alam buatan. Amigdala tinggal di alam-alam buatan Great One lainnya, bahkan terkadang menjadi bawahannya. Kehidupan player sebagai seorang Hunter serta ambisinya untuk mencari Pale Blood bahkan keinginannya untuk berevolusi, membuatnya menjadi sasaran kutukan Great One Cos. Amigdala mendapatkan perintah dari Cos untuk menangkap player lalu mengirimnya ke alam Hunter's Nightmare. Setibanya di sana, player begitu kebingungan. Hunter's Nightmare dipenuhi berbagai makhluk buas dan para hunter. Namun para hunter tidak hanya berburu makhluk buas, tetapi juga memburu player. Player harus menyusuri kota Yarnam yang terdistorsi itu, dengan menghadapi para hunter hebat dari masa lalu yang dikenal sebagai Old Hunter. This is the hunter's nightmare, where hunters end up when drunk with blood. You've seen them before, aimless wandering, hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash, turn back before it's too late. Unless you've something of an interest in nightmares. Setelah membunuh dan terus membunuh para Old Hunter, akhirnya player bertemu dengan orang yang masih waras. Ia adalah Simon. Simon dulunya merupakan warga Yarnam biasa. Lalu ia bergabung dengan Healing Church Hunter ketika Ludwig mulai merekrut warga untuk perburuan makhluk buas. Simon sangat mengidolakan Ludwig dan menganggapnya pahlawan. Namun seiring waktu berjalan, rasa hormatnya terhadap Ludwig tak membuat Simon menerima begitu saja tindakan-tindakan keji yang dilakukan Healing Church. Ia pun mulai berseberangan dengan pihak gereja. Simon merupakan salah satu orang yang tak bersalah yang ikut terhisap ke Hunter's Nightmare. Ia pun menjadi pemandu bagi player dalam menelusuri alam nightmare tersebut. Serta menguak rahasianya satu persatu. Akan tetapi nantinya sifat keinginatuan Simon yang begitu besar terhadap rahasia di balik Hunter's Nightmare membuatnya bertemu aja lebih cepat. Ia tewas dibunuh oleh Hunter pelindung rahasia gelap gereja. Selanjutnya, player tiba di sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan tumpukan mayat. Di sana player harus berhadapan dengan Ludwig. Oh, please. Help us. Let on the inside, please. I'm going to turn this. 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 Ludwig merupakan salah satu pendiri Healing Church Hunter. Di bawah kepemimpinan Ludwig, Healing Church memiliki banyak Hunter yang kuat dan disegani. Ludwig melatih para Hunter dengan keras dan brutal. Ludwig juga melatih warga Yarnam biasa untuk menjadi Hunter lalu berburu makhluk buas bersama-sama. Hal itu membuat namanya semakin disegani dan dihormati di seluruh Yarnam. Ludwig menggunakan pedang mistik yang mampu mengeluarkan cahaya kosmos. Sebelum berburu, Ludwig selalu memandangi pedangnya dan melihat partikel-partikel cahaya yang mengelilinginya untuk menghilangkan rasa takut serta meningkatkan keyakinannya. Pada suatu waktu, Ludwig tenggelam oleh rasa husdara Old Blood. Ia pun berubah menjadi makhluk mengerikan. Gabungan antara kuda, serigala, dan manusia. Lalu Ludwig pun terjebak di Hunter's Nightmare. Ia tinggal di bawah tanah, di mana ia membunuh para makhluk buas, juga para hunter secara membabi buta hingga tak terhitung jumlahnya. Gelapnya amarah Ludwig telah menghasilkan banyak sekali tumpukan mayat dan juga menciptakan sungai darah yang mengalir ke seluruh penjuru Hunter's Nightmare. Dalam pertarungan sengitnya melawan player, Ludwig akhirnya kalah dan kepalanya pun dipenggal. Kemudian player menemukan sebuah tongkorak misterius. Lalu ia pun melanjutkan perjalanan menuju ke Grand Cathedral. Di sana ia bertemu dengan apa yang tersisa dari Lawrence, orang yang mendirikan Healing Church. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, Lawrence telah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu kekuasaan. Dengan mengatur pengobatan darah Old Blood, Healing Church menjadi sebuah organisasi yang sangat kuat. Namun Lawrence tak luput dari wabah karena ia juga menggunakan darah Old Blood. Lawrence pun terpenjara di dalam kutukan Hunter's Nightmare dalam wujud makhluk buasnya. Lawrence dibiarkan terbakar untuk selamanya. Ia ditakdirkan untuk terus mencari sisa-sisa kemanusiaannya sebagai hukuman atas dosa lama yang ia lakukan. Tongkorak misterius yang player temukan merupakan milik Lawrence. Maka dari itu Lawrence begitu menginginkannya kembali. Tetapi player tak menyerahkannya begitu saja. Mereka pun bertarung dengan hebat. Hingga lantai Grand Cathedral terbakar. Akhirnya, player berhasil membunuh Lawrence. Selanjutnya, player menaiki sebuah elevator untuk menuju Research Hall. Sebuah fasilitas penelitian milik Healing Church. Di sana terlihat bagaimana mengerikannya tindakan-tindakan keji yang dilakukan pihak gereja. Mereka melakukan eksperimen gila terhadap anak-anak yatim. Kepala dan pikiran anak-anak dijadikan bahan percobaan. Pihak gereja menyuntikkan berbagai macam cairan termasuk darah odd blood ke kepala anak-anak. Membuat kepala mereka membesar dan tubuhnya bertambah tinggi. Tujuan dari perbuatan sadis tersebut adalah untuk menciptakan bang sakin. Pada akhirnya, Healing Church berhasil menciptakan bang sakin. Yang diberi nama Celestial Emissary. Akan tetapi, angka kegagalannya jauh lebih besar. Banyak yang menjadi korban sia-sia. Ada pun bang sakin pertama yang mereka ciptakan belumlah sempurna. Mereka disebut Living Failure. Sekilas, Living Failure mirip dengan Celestial Emissary. Namun mereka tidak memiliki kontur wajah yang jelas karena kepalanya meleleh dan menyatu dengan badannya. Healing Church menganggap mereka sebagai kegagalan. Sehingga menamai mereka Living Failure. Tujuan player datang ke Research Hall adalah untuk menemui Lady Maria di Menara Astral Clock Tower. Tetapi, untuk mencapai ke sana, player harus membunuh para Living Failure di Lumenwood Garden terlebih dahulu. Akhirnya, player pun tiba di Menara Astral Clock Tower di mana ia bertemu dengan Lady Maria. Yeah! A corpse. A corpse. Should be left well alone. Oh, I know very well How the secrets beckon so sweetly Only an honest death will kill you now I will protect you from your wild curiosity Lady Maria masih memiliki kekerabatan dengan Ratu Analis dari Kenhurst Castle Lady Maria termasuk salah satu yang pertama berguru kepada German Sang Hunter pertama Senjata yang ia gunakan bernama Rakuyo Tidak seperti kebanyakan hunter dari Kenhurst Lady Maria lebih memilih menggunakan senjata yang mengutamakan keterampilan dan ketangkasan daripada senjata yang diperkuat dengan darah Sebenarnya German memiliki perasaan terhadap Lady Maria Namun Lady Maria tidak mengetahuinya Setelah Lady Maria terjebak di Hunter's Nightmare German merasa begitu kesepian Lalu ia pun menciptakan Doll Sebuah boneka hidup yang sangat mirip dengan Lady Maria Mulai dari tinggi badannya sampai ke detail mukanya Tetapi lama-kelamaan hadirnya Doll tetap saja tidak bisa mengobati perasaan German Dikarenakan kurangnya kemiripan sikap dengan Lady Maria Lady Maria sendiri tinggal di Astral Clock Tower Untuk menjaga anak-anak yatim korban percobaan Healing Church Serta dipaksa untuk menjaga rahasia Hunter's Nightmare Lady Maria akan membunuh siapapun yang hendak mencari rahasia tersebut Ia pun tak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya atas perintah Great One Cost Pada akhirnya Lady Maria pun tewas di tangan player Dengan tewasnya Lady Maria Rahasia di balik Hunter's Nightmare mulai terkuak Dari balik jam raksasa Player menemukan keberadaan desa Fishing Hamlet Ia pun mulai mengerti penyebab terjebaknya para Out Hunter di alam Hunter's Nightmare Semua itu dikarenakan dosa lama yang mereka lakukan terhadap penduduk desa Jejak-jejak pembantaian oleh para cendekiawan bergenward masih terlihat jelas hingga saat ini Suasana kelam dan suram masih menyelimuti desa Fishing Hamlet Rumah-rumah penduduk terlihat rusak dan kusam Player pun harus menjelajahi desa dengan menghadapi kemarahan para penduduknya Setelah melewatinya, player tiba di pantai di mana tubuh Great One Cost berada Cost terdampar di pantai tidak hanya karena ia sedang sekarat Tetapi juga karena ia sedang mengandung Tidak seperti kebanyakan Great One lainnya Yang menggunakan rahim manusia untuk mendapatkan keturunan Great One Cost mengandung anaknya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di saat player tiba, anak dari Cost pun lahir Bangsa Great One yang berpenampilan seperti manusia Yang bernama Orphan of Cost Ia tampak marah serta kebingungan saat melihat tubuh ibunya sudah tak berdaya Mulutnya menyeringai dan terus-menerus berteriak saat bertarung melawan player Bersenjatakan placenta, Orphan of Cost menyerang player dengan penuh amarah juga brutal Placenta itu juga bisa berubah menjadi seperti kapak rasasa Sebuah membran tipis menyelimuti punggungnya seperti jubah Membran ini berubah menjadi seperti sayap saat Orphan mulai terdesak Setelah melalui pertarungan yang sangat sulit, akhirnya player pun berhasil membunuh Orphan of Cost Kemudian muncul arwah dari balik tubuh Great One Cost Player pun menebas arwah tersebut Jiwa Orphan of Cost kembali ke laut Pergi dari alam Nightmare menuju ke alam yang lebih tinggi Hal ini membuat para penduduk Fishing Hamlet lega Seolah jiwa anak dan ibu Great One tersebut dipersatukan kembali di alam para dewa Kutukan Hunter's Nightmare telah dilenyapkan Para Old Hunter sekarang dapat mati dengan tenang Dan karakter yang kita mainkan, yaitu The Hunter, kembali ke kota Yarnam untuk melanjutkan perburuan Ah, sweet child, of course Returns to the ocean A bottomless curse A bottomless sea Accepting of all that there is And can be Sekian cerita dari game Bloodborne DLC Silahkan beri tanggapan teman-teman di kolom komentar Silahkan like kalau suka sama video ini Atau dislike jika tidak suka sama video ini Serta jangan lupa subscribe bagi yang belum ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video 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 selanjutnya